Realme 10 Pro merupakan smartphone gaming kelas menengah dari Realme yang bakal dirilis pada tahun ini bersama dengan Realme 10 Pro Plus dan juga Realme 10 lainnya Realme 10 Pro merupakan smartphone yang mempunyai spesifikasi yang tinggi dibekali dengan prosesor gaming chipset yang memiliki teknologi proses 5nm yang hemat daya Realme 10 Pro dibekali dengan baterai kapasitas badak dan pengisian daya 80W dengan kapasitas tersebut Realme 10 Pro dapat melakukan pengisian daya hanya dengan 12 menit mengisi kelas menengah Realme 10 Pro hadir dengan membawa banyak keunggulan yang memanjakan penggunanya tampilan yang lebih kekinian dihadirkan oleh Realme untuk desain perangkat andalannya ini Realme mengunggulkan sektor performa di dua seri sanyarnya ini yaitu Realme 10 Pro dan Realme 10 tidak hanya itu Realme juga membekali sejumlah fitur menarik untuk Realme 10 Pro ini ponsel Realme 10 Pro merupakan perangkat modern yang sudah didukung akses jaringan 5G serta beberapa fitur menarik dan fungsional lainnya sehingga akan membuat para konsumen kepincut untuk membelinya Realme global disebut-sebut siap meluncurkan HP baru lagi yang mendukung jaringan 5G yakni Realme 10 Pro yang akan lebih dulu meluncur di Pridavan dan kemudian Indonesia sebelumnya pula Realme Indonesia sudah meluncurkan dua HP baru Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus Realme 10 Pro disebut-sebut merupakan versi peningkatan dari Realme 9 Pro yang rilis di Indonesia lalu ponsel ini akan ditenagi chipset terbaru yang dipasangkan dengan RAM hingga 8GB Realme akan meluncurkan seri Realme 10 Pro generasi berikutnya dalam beberapa bulan mendatang perusahaan telah mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan GSM Arena CEO Realme mengatakan perusahaan juga akan meluncurkan ponsel 5G dengan harga terjangkau dia menambahkan bahwa ponsel 5G baru akan menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan terutama menjelang peluncuran 5G di Asia saat ini penawaran untuk gelombang radio 5G negara Indonesia sedang berlangsung dan peluncuran smartphone Realme 10 Pro akan diperkenalkan sepertinya akhir tahun 2022 kabar terbaru mengatakan seri Realme 10 Pro sedang dalam tahap pengerjaan dan rencananya akan dirilis pada bulan September atau Oktober sesuai jadwal itu artinya smartphone bisa dilaunching tanpa ada hambatan pada kuartal ketiga di tahun ini mengingat seri esnya aja sudah launching 6 bulan sebelumnya terhitung bulan Februari di Indonesia oke mungkin gak usah banyak bacot demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga ini berikut ini kami berikan informasi terbaru dari Realme 10 Pro sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Realme 10 Pro versi Indonesia adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam mengenai sektor desain sendiri ponsel premium terbaru buatan Realme dari lini Realme series ini memang dibuat begitu unik dan terbilang sangat berkesan modern tampang smartphone justru malah mirip seperti OPPO Reno8 mengenai tampilan visualnya Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED display A plus made untuk memaksimalkan penampilan visual secara lebih jernih dibandingkan panel lain sementara itu untuk ukuran layarnya sendiri rupanya perangkat premium buatan Realme ini mengusung layar seluas 6,5 inci dengan ketajaman resolusi Full HD Plus serta Dolby Vision apalagi layar pada Realme 10 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR 10 Plus dengan refresh rate 120Hz yang menurut kami sangat amat kencang untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi untuk soal pelindungan layarnya dipastikan bahwa Realme 10 Pro bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5 yang sangat handal dalam mencegah terjadinya goresan dari benda tajam menginjak pada bagian lain kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro dimana dalam soal ini Realme akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 8100 dengan keumbulan utamanya yakni memaksimalkan aktivitas fotografi gaming dan kecerdasan buatan jika benar nantinya ponsel dirilis dengan chipset Dimensity 8100 maka pesaingnya si oran auto ketar-ketir melihat kemajuan HP Realme sepertinya untuk pasar global hanya ada satu versi aja ketika masuk pasar China smartphone ini akan memakai MediaTek Dimensity terbaru kemudian untuk menunjang kecepatan progresif Realme 10 Pro akan menawarkan dua pilihan RAM berkapasitas besar hingga 6 per 8 GB yang mana dipastikan sanggup memicu percepatan multitasking secara responsif tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128 per 256 GB juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat maka Realme 10 Pro akan mengusung OS Android 12 dengan tampilan antar muka Realme UI 4 bergerak pada sektor lain kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro mengungkit soal itu kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih dengan sensor lensa kamera dan fungsional dan fleksibel bukan tanpa alasan karena Realme 10 Pro sendiri akan menawarkan tiga kamera belakang dengan masing-masing sensor memiliki kelebihan sendiri salah satunya yakni soal sensor kameranya yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan tiga lensa kamera dimana terdiri dari kamera utama 108MP dengan sensor Sony dan kamera ultrawide serta makro bahkan kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik disamping itu Realme 10 Pro akan menawarkan satu kamera depan 32MP yang mana dilengkapi rekaman video 1080p pada 30fps saja dengan demikian maka sudah barang tentu sisi kamera dari Realme 10 Pro ini akan jadi fitur atau sektor yang sangat diandalkan sekaligus diunggulkan tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Realme 10 Pro pun tak bisa dilepaskan begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali dimana Realme 10 Pro sendiri sudah mendukung akses jaringan 5G yang dipastikan sanggup memicu kestabilan jaringan agar aktivitas di dunia maya menjadi lebih lancar ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data seperti Bluetooth 5.3 koneksi NFC port infrared dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos USB Type-C dan QSB on the go sementara itu lubang audio jack 3.5mm sebagai lubang headset kabel pada Realme 10 Pro ini masih tersedia sehingga Realme fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3.5mm ini baterai pada spesifikasi Realme 10 Pro pun akan saya turut bahas secara mendalam dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro ini juga diklaim sudah lumayan yakni hingga 5000mAh dengan pengisi daya cepat sampai 80W buat kalian yang bertanya bang berapa harga Realme 10 Pro dan kapan rilis Realme 10 Pro mungkin kami coba menjawab pertanyaan kalian berdasarkan informasi terbaru sayangnya hingga video ini di upload belum ada kepastian berapa banderol harga resmi dari Realme 10 Pro menurut kalian berpaka harga yang pantas untuk smartphone ini tapi mengaca pada pendahulunya smartphone Realme 9 Pro cuma dijual 3 jutaan rupiah saja di Indonesia semoga pas masuk pasar Indonesia harganya tetap sama atau bisa juga lebih untuk ponsel ini smartphone ini kemungkinan besar akan dirilis ke Pridavan dulu pada September paling cepat untuk pasar Indonesia kemungkinan besar akan rilis setelah negara Pridavan tersebut oke itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua